Masjid Al-Aram di Saudi Arabia Masjid Al-Aqsa di Palestina Yang sekarang sedang dijajah oleh Israel Udah mudahan Allah memerdekakan Palestina Ketika kita merdeka Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang pertama kali mendukung kemerdekaan kita Kita adalah mufti Palestina Sekarang apa yang kita lakukan untuk Palestina Mana senjata-senjata besi kita Tak ada gunanya Kalau tidak dipakai untuk menolong Palestina Betul? Tukar aja pistol besi itu jadi pistol air Allahu Akbar Saya setiap khutbah Jumat Tak pernah sekalipun melupakan Palestina Dalam khutbah Jumat selalu saya doakan Allahum mansur ikhwanan al-mujahidina fi Palestine Tolong saudara kami di Palestina ya Allah Saya berapi-api menyampaikannya di atas mimbar Jamaah berair-air di bawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Paduka yang mulia Sultan 9 Kesultanan Islam Kadriyah Abu Qadriyah Yang mulia Sayyidi Al-Habib Al-Sultan Al-Sharif Muhammad Melfin bin Mawlana Al-Sultan Al-Habib Abu Bakar Al-Qadri Mudah-mudahan panjang umur kebanggaan sebagai seorang muslim yang bersyahadat Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Barat Bapak Wali Kota hadirin hadirat muslimin muslimat mu'minin mu'minat yang belum kawin dan belum bersunan semuanya Insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal malam ini paduka yang mulia mengajak kita haul maulana sultan Abibakar Al-Ghadri dan maulana sultan Abdul Hamid II makna yang tersembunyi dibalik haul ini adalah supaya kita mengenang berbakti kepada orang ini maknanya sekarang banyak orang tak lagi ingat jamaah datang berjumpa Ustaz Abdul Somad Ustaz saya ziarah ke makam abang saya lu tinggi rumputnya setinggi tegak lalang Pak Ustaz setelah meninggal dunia tak lagi dikenang tak dikirim apa-apa malam ini kita berkumpul bersama untuk maulana sultan Abu Bakar Al-Ghadri untuk maulana sultan Abdul Hamid II untuk para sultan pendiri mu'assis yang sudah mendagului kita kesultanan Islam kebanggaan umat di Nusantara Syai'un lillahi walahumul fatihah Apakah sampai kiriman al-fatihah kita kepada sultan-sultan ini? saya tak memaksa untuk mengatakan sampai yang mengatakan tak sampai saya tak marah saya tak tersinggung tak apa-apa kasih saja nama lengkapnya ke saya nanti kalau dia meninggal saya kirim al-fatihah kalau tak sampai cepat-cepat kasih kabar kenapa Ustaz yakin bahwa bacaan al-fatihah yang Ustaz bacakan tadi sampai? dalil yang pertama ketika Nabi mengatakan kepada umul mu'minin Sayyidatuna Aisyah radiyallahu anha kalau lewat di pemakaman Baqi jangan diam saja ucapkanlah salam Assalamualaikum ya ahlat diyar minal mu'minin wa inna insya'allahu bikum la'iqun yar'amullahu al-mustaqlimina wal-musta'khirin nas'allah lana walakumul afiyah itu dalil bahwa doa sampai kalau tak sampai doa untuk orang meninggal dunia takkan kita disuruh mengucapkan salam ketika melewati makam salam itu terbagi tiga salam yang pertama wajib dijawab itulah salam saya salam paduka yang mulia salam protokol salam para habaib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam yang kedua tidak perlu dijawab itulah dia salam imam kita waktu selesai solat insya'at tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan pula dijawab di belakang Waalaikumsalam Pak Imam salam yang ketiga kita ucapkan salam waktu lewat di makam dia menjawab tapi kita tak ingin mendengar jawabannya andai kita dengar kita pun mati langsung karena iman kita tidak sekuat iman sayyidina wa hawlana wa syafi'ina wa zuhrina Muhammad salallahu alaihi wasalam lalil yang kedua ada namanya amirul mu'minin Umar bin Ghatab dia punya anak namanya Abdullah bin Umar bin Ghatab dia berpesan kalau aku meninggal nanti bacakan pangkal al-baqarah di atas kepalaku dan ujung al-baqarah pada bagian kakiku ini disebutkan dalam kitab ar-ruh yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim al-Jawziyah kitab ini sudah diteliti di universitas Imam Muhammad Ibn Sa'un Riyad seorang berkeluarga negaraan Saudi Arabia mendapatkan gelar doktor namanya doktor Bassam dari Imam Muhammad Ibn Sa'un Riyad gara-gara meneliti kitab ini riwayatnya sahih bahwa sahabat nabi berpesan kalau aku meninggal bacakanlah pangkal al-baqarah dan ujung al-baqarah apakah pangkal al-baqarah dan ujung al-baqarah itu ayat Quran? memang kalau belum makan malam ini payah menjawab memang itu menunjukkan bahwa bacaan Quran itu sampai yang ketiga yang ketiga adalah dalam sholat jenazah ada empat takbir Allahu Akbar Al-Fatiha Allahu Akbar apa pula sholat yang ketiga Allahu Akbar yang keempat Allahu Akbar Allahumma la tahrimna ajirahu wa la taftirna ba'daku akhfir lana wa la huwajna wal ikhwanil ladzina sabakuna bil iman kenapa dibacakan Al-Fatiha itu menunjukkan Al-Fatiha sampai kepada orang yang meninggal dunia jadi bagi siapa yang tak mengakui Al-Fatiha sampai berarti dia waktu sholat jenazah Allahu Akbar aku tak baca Al-Fatiha karena tak sampai dalil yang ketiga dalam kitab Riyadu Salihin ditulis oleh Imam Mu'yiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi meninggal tahun 700 676 hijrah apa kata beliau meriwayatkan pendapat Imam Syafi'i wa qala syafi'i Imam Syafi'i berkata wa in khatimul Qur'ana seandainya mereka menghatamkan Al-Quran kullahu dibacakan sekhatam Al-Quran dari Al-Fatiha sampai ke An-Nas dihadiahkan pahalanya kana hasanan maka itu baik jadi seafdal-abdalnya dalam haul ini kita bacakan sekhatam Qur'an mudah-mudahan di masa akan datang bisa kita bacakan sekhatam Qur'an insyaAllah tak sanggup sekhatam Qur'an pilihlah hatinya Al-Quran li kulli syai'in qalbul segala sesuatu punya hati wa qalbul Qur'an yasin hatinya Al-Quran adalah surah yasin bagi yang sanggup membacakan yasin silahkan tak sanggup membaca yasin jurus terakhir Ummul Qur'an Al-Fatihah itulah tadi yang dibacakan Ustaz Abdul Salman membacakan sahatam tak sanggup membaca yasin tak mampu jurus terakhir induknya Al-Quran Al-Fatihah kalau ada yang malam ini tak sanggup juga membacakan Al-Fatihah maka Alhamdulillah sungai dekat sini kan apa maksud pausa tahu sendirilah apa maksud apa yang kita bisa balaskan kepada mereka maulana Sultan Abi Bakar Al-Ghadri maulana Sultan Abdul Amid yang sudah berjuang menegakkan syariat Allah tiang-tiang atap ini menjadi saksi bagaimana mereka membuat peradaban Islam mereka adalah zuriat mengalir darah Sayyidina wa maulana Muhammad dalam badan mereka memangnya Ustaz tak mengalir darah Nabi di badan Ustaz ada Nabi Adam sedangkan mereka adalah darah Nabi Muhammad Nabi Muhammad punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatima punya anak laki-laki namanya Sayyidina Hussein Sayyidina Hussein punya anak laki-laki namanya Sayyidina Mawlana Sayyidina Ali Zainal Abidin Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Sayyidina Muhammad Alba Albaqir Sayyidina Muhammad Albaqir punya anak laki-laki namanya Sayyidina Imam Ja'far Al-Sadiq Sayyidina Ja'far Sadiq punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali Al-Uraydi Sayyidina Ali Al-Uraydi punya anak laki-laki namanya Sayyidina Muhammad Al-Naqib Sayyidina Muhammad Al-Naqib punya anak laki-laki namanya Sayyidina Isa Sayyidina Isa punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir Muhajir artinya pindah Karena dia pindah dari Baghdad Ke negeri yang didoakan Nabi Allahumma barik lana Fi yamanina Berikan rahmat, berikan barakah Ke negeri yaman, tarim Tempat yang berkah itu Lalu kemudian, lahirlah Anak cucu keturunan mereka Dengan berbagai macam marganya As-Sakab, Al-Haddad Al-Jifri, Bin Syihab Bin Syihabibakar Salah satunya adalah Al-Qadri Lalu datang ke Nusantara Mereka mendakwakan Islam Menjadi mufti Lalu kemudian anak dari Mufti Maulana Al-Husin Al-Qadri Berlama Maulana Al-Habib Al-Sayyid, Al-Sharif Abdul Rahman, mendirikan Kerajaan, sampailah hari ini Sultan yang ke-9 Tetap terpelihara Sampai hari kiamat Insya Allah Ini anak-anak kita Mesti tahu Kalau ditanya Susah kami mengapalnya Pak Ustaz Kami lupa Membawa pena Tak kami catat Tak perlu dicatat Nanti bisa diulang Di channel Ustaz Abdul Soman Subscribe, Like, Share, and Comment Saudara aku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini kalau tidak dibuat haul begini Tak jumpa saya dengan Sayyidil Habib Toha Tak jumpa saya dengan Maulana Yang Mulia Tak jumpa saya bersilaturahim Dengan para habaib Para alim ulama Makanya nanti Kalau ada haul Da Datang Maulid Nabi Datang Isra' Mi'rat Datang Nuzul Quran Datang Halal bihalal Datang Kalau ada yang membinahkannya Datang aja Kalau kita capek Yang membinahkan itu menang Tapi kalau kita datang terus Binah Datang Binah Datang Binah Datang Lama-lama capek dia Binah 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 Datang Semua yang kita lakukan ini Berdasarkan Dalil-dalil Yang dibawa oleh Para alim Para ulama Tarog tufikum amra ini Kutinggalkan pada kamu Dua pekara Kata Nabi Tak banyak Kalau kamu pegang Yang dua ini Di akhir zaman Ombaknya kencang Karangnya tajam Angin puting beliau Apa maknanya? Ini zaman-zaman Banyak fitnah Zaman ayah saya Zaman emak saya Mendidik saya Tak terlalu sulit Tapi zaman Mendidik anak-anak sekarang Mudah-mudahan Allah jaga Anak-anak kita ini InsyaAllah Anak-anak berdiri Di samping Istana Kesultanan Al-Ghadriah Meneriakan Ustaz Somat Ustaz Somat Anak kecil Tak punya handphone Dari mana dia tahu Ustaz Somat Itu menunjukkan Maknya Ayahnya selalu menonton Mudah-mudahan Paketnya bertambah terus Ini jamaah yang datang Malam ini Sudah selalu Menyaksikan Ustaz Somat Betul? Malam ini Mereka cuman Mau meyakinkan Apa masih hidup Ustaz itu Mereka cuman Mau menengok Di alam nyata Apa masih ada Ustaz itu Di atas dunia ini Setelah mereka Lihat Ternyata lebih putih Dari yang di TV Kenapa? Karena lampunya terang Sedara aku yang dihuliakan Allah Yang malam ini hadir Bersusah payah Macet Tak bisa melalui jalan darat Menyeberang sungai Mereka datang kemari Saya pun datang kemari Tak naik mobil Pakai sepeda motor Kalau tidak Mungkin tak sampai Sampai kemari Penuh jalanan Mudah-mudahan Semua yang hadir Yang bersusah payah Hingga terwujudnya Haul ini Diberikan Allah Umur panjang Yang belum berjodoh Dijumpakan Allah Jodohnya Yang dililit Hutang Dilepaskan Allah Hutangnya Makin-makin kuat Sudara aku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi lewat Di suatu makam Diambil Nabi Pelepah kurma Fasyak Qawunis Fain Di belahnya Kurma itu Menjadi dua Pelepah kurma itu Ditusukkannya ke satu Kuburan Ditusukkannya di satu Lagi Sahabat bertanya Lima fa'al tahada Ya Rasulullah Untuk apa kau Lakukan ini Wahai Rasulullah Kenapa kau belah Pelepah kurma ini Ya Rasulullah Kata Nabi La'allallaha An yukhaffi fa'azabahuma Malam Ya Ibasah Semoga Sementara Pelepah kurma ini Basah Pelepah kurma ini Bertasbih Selama dia basah Tasbihnya Meringankan Orang yang ada Di komentari Hadis ini Dalam Sohi Muslim Datang Imam An-Nawawi Imamnya Mazhab Syafi'i Al-Sunnah Wal-Jamaah Inilah dalil Bahwa bacaan Quran sampai Sedangkan tasbih Pelepah kurma Saja sampai Tasbih Pelepah kurma Saja bisa Meringankan Azab Apalagi Bacaan Quran Orang Beri Beriman Kira-kira Dalil-dalil ini Bisa diingat Tolong diingat Ini akan masuk Dalam uas Ujian akhir semester Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibullah Ini saya tak nampak Ini ujungnya Karena gelap Tolong yang punya Handphone Baterainya masih ada Tolong hidupkan Senternya dulu Kalau handphonenya Tak ada Senter Nanti kita belikan Senter Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibullah Tawasal Tawasalna Bismillah Bismillah Wa bilhadih Rasulillah Alhamdulillah 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 Salatullah Salam 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 Ala Yasin Habibullah Tawasalna Bismillah Bismillah Wa bilhadih Rasulillah Alhamdulillah Wa kulimu Wa kulimu Mujahidin Lillah Di ahlin Badri Allah Alhamdulillah Salam Allah Alhamdulillah Rasulillah Salatullah Salam Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Aku tinggalkan pada kamu Cuma dua Yang pertama Kitab Allah Al-Quran Apakah orang Pontianak Kalimantan Barat Masih berpegang pada Quran Serius Saya yakin dan percaya itu Kenapa? Karena saya dan Ustadz Luqmanul Hakim Pagi tadi menyaksikan Tiga bulan sekali Anak-anak di Pontianak Apal Quran 30 orang Allah Yang sudah apal 1.500 Target ke depan 5.000 Orang Pontianak Kalimantan Barat Menjadi para penghapal Quran Satu lagi Tempat berpegang Siapa dia? Wa itarata ahli baiti Berpegang pertama Quran Tapi dalam Quran Tak dijelaskan Bagaimana cara Pakai sorban Bagaimana cara Solat Bagaimana cara Puasa Maka yang menjelaskan Itu kata Nabi Itarata ahli baiti Ahli baidku Keturunanku Para abaib Apakah di Pontianak Ada abaib? Mereka datang kemari Tidak hanya sekedar Mengajarkan Ashadu an la ilaha Illallah Wa ashadu anna muhammadan Tapi mereka Membangun Peradaban Islam Sultan yang ke-9 Istananya tegak berdiri Kita belajar Fikih sholat Ada fikih puasa Ada fikih jenazah Tapi juga dalam Islam Ada fikih siasah Ada politik Mereka mengajarkan kita Dalam mazhab syafi'i Ada ulama besar Namanya Imam Al-Mawardi Siapa namanya? Meninggal tahun 450 hijrah Nama kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah Hukum Hakam Kesultanan Maka datang keturunan Rasulullah Kenusantara Untuk mengajarkan fikih ibadah Fikih sholat Fikih haji Tapi juga mereka mengajarkan Fikih politik Mereka mendirikan Kerajaan-kerajaan Islam Dari ujung Sumatera Kampung alaman kami di Riau Datang seorang abaib Itulah mengapa Sultan-sultan kami Di Riau Bergelar syarif Di pangkal namanya Sultan Syarif Qasim Karena mereka adalah keturunan Sayyidina Hussein Anak Sayyidatuna Fatimah Cucu cicit keturunan Sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi Wassalam Apakah Bapak Ibu bangga Menjadi orang Pontianak? Bangga Menjadi orang Kalimantan Barat? Saya terus terang Menyampaikan tausiah Di istana ini Merasa amat Sangat senang Dan bangga Kenapa? Walaupun saya tak berjumpa Dengan para abaib pendiri Tapi generasi yang ke sembilan Berjumpa Bertatap muka Bersilaturahim Mudah-mudahan Kecintaan kita Kepada cucu-cucu Keturunan Rasulullah Membuat kita bisa Kesurga bersama Sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi Wassalam Keturunan Nabi ini Kita sebut Dalam solat kita Betul Pak? Betul Bu? Mana buktinya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Muhammad Keluarga Nabi Muhammad Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Kepada keluarganya Yang berpegang teguh Kepada Quran Dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi Wassalam Mudah-mudahan Tradisi haul Tradisi maulid Tradisi isra' mi'raj Sampai berlanjut Ke anak cucu kita Sampai ke hari kiamat InsyaAllah Karena di dalamnya Ada pembacaan Quran Malam ini ada Yang baca Quran tadi? Ada Ustadz kita Guru kita Membaca Quran Di dalamnya ada Silaturahim Ada Silaturahim malam ini? Ada Bertegur sapa Bertetap muka Bersalam-salaman Di dalamnya ada Tawsiah Ada Tawsiah malam ini? Inilah dia Di dalamnya ada Solawat Ada di dalamnya Solawat? Empat Sekarang saya tanya Yang empat-empat ini Apakah kita boleh Bersolawat? Wajib Bukan boleh Apakah kita boleh Mendengar Tawsiah? Wajib Mendengar Tawsiah Apakah kita boleh Mendengarkan Bacaan Quran? Wajib Mendengarkan Baca Quran Apakah kita boleh Bersilaturahim? Wajib Tak masuk surga Orang yang memutus Tali Selaturahim Kalau Empat-empatnya Wajib Nyambung Selaturahim Wajib Baca Quran? Wajib Mendengar Tawsiah? Wajib Mendengarkan Baca Quran? Wajib Mendengarkan Tawsiah? Wajib Kenapa Kita Disatukan Menjadi Satu Jadi Bid'ah Logika Apa Yang dipakai? Mudah-mudahan Terselamatlah Akal Anak-anak Cucu kita Dari pemikiran Pemikiran Jahil ini InsyaAllah Amin Ya Rabbal Selesai Haul Sekarang Kita masuk Dalam Pembahasan Isra Mi'raj Masjidil Aram Di Saudi Arabia Masjidil Aqsa Di Palestina Yang sekarang Sedang dijajah Oleh Israel Laknatullah Alaihim Ajma'in Mudah-mudahan Allah Memerdekakan Palestina Ketika Kita Merdeka Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang pertama Kali Mendukung Kemerdekaan Kita Adalah Mufti Palestina Sekarang Apa yang Kita lakukan Untuk Palestina Mana Senjata-senjata Besi Kita Tak ada Gunanya Kalau tidak Dipakai Untuk Menolong Palestina Betul Tukar Raja Pistol Besi Itu Jadi Pistol Air Allahuakbar Saya Setiap Khutbah Jumat Tak pernah Sekalipun Melupakan Palestina Dalam Khutbah Jumat Selalu Saya Doakan Allahu Mansur Ikhwanan Al-Mujahidina Fi Palestine Tolong Saudara Kami Di Palestina Ya Allah Saya Berapi-api Menyampaikannya Di atas Mimbar Jamaah Berair-air Di bawah Ketidur Semuanya Mudah-mudahan Allah Menolong Umat ini InsyaAllah Dulu Palestina Dibebaskan Oleh Solahuddin Al-Ayubi Solahuddin Al-Ayubi Dari Kurdi Dulu Konstantinopel Dibebaskan Oleh Muhammad Al-Fatih Muhammad Al-Fatih Dari Turki Solahuddin Al-Ayubi Dari Kurdi Muhammad Al-Fatih Dari Turki Kita Belum Dapat Kesempatan InsyaAllah Yang Akan Membebaskan Palestina Adalah Anak-anak Kita Dimasakan Datang Giliran Orang Nusantara Belum Giliran Orang Kurdi Sudah Giliran Orang Turki Sudah Kapan Kita Masa Itu Tak lama Lagi InsyaAllah Allahuakbar Kenapa Ustaz Betakbir Banyak Yang Sudah Mulai Mengantuk Kalau ada Kawan Mengantuk Semua Takbir Allahuakbar Sudah Lakin Dimilihkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Ajarkan Kedalam Pikiran Anak-anak Kita Setiap Momen 27 Rajab Setiap Mengingat Isra' Mi'rat Maka Kita Mesti Ingat Pales Penjajahan Di atas dunia Harus Dihapuskan Karena Tidak sesuai Dengan Pri Kemanusiaan Dan Pri Keadilan Apa Yang Saya Bacakan Tadi Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 Abdul Somad Tukang Bacakan Itu Dulu Waktu Di Sekolah Tiap Hari Senin Saya Petugas Membacakan Itu Saya Yang Membacakan Pancasila Saya Yang Menaikkan Bendera Merah Putih Tiba-tiba Dibilang Abdul Somad Anti NKRI Bodoh Warna Apa Bendera Kita Merah Darah Kita Putih Tulang Kita Kita Paling Cinta Dengan Negeri Ini Betul Siap Jaga NKRI Siap Jaga Ulama Siap Jaga Abaib Takbir Abdul Somad Tak ada Kekuasaan Guys Dia Hanya Punya Suara Tapi Suara Ini Akan Kita Pakai Selama Masih Bisa Selama Menggelegar Nanti Kalau Udah Tua Barulah Berhenti InsyaAllah Saudara Aku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Anak-anak Yang Dibawa Malam Ini Mereka Ini Yang Akan Ingat Tentang Perjuangan Ini InsyaAllah Amin Ya Allah Semua Anak-anak Yang Dibawa Malam Ini Jadikan Mereka Anak Yang Soleh Dan Soleh Jauhkan Mereka Dari Narkoba Ya Allah Jauhkan Mereka Dari Zina Ya Allah Jauhkan Mereka Dari LGBT Ya Allah Jangan Sampai Berotot Kumis Melintang Tangan Melambai Dimana Kesultanan Al-Ghadriah Kami mau datang Sana Kalau ada Yang model Begini Pontianak Siap Mencampak Ke Sungai Kapuas Saya Tak Tanggung Jawab Ditangkap Pak Polisi Kalian Baru Tahu Didakwahi Dengan Baik-baik InsyaAllah Amin Saat Peristiwa Isra' Mi'rat Nabi Melihat Ada Orang Di depannya Ada Daging Yang Bagus Daging Yang Segar Daging Yang Dimasak Suci Bersih Tapi Yang Dimakannya Bangkai Yang Dimakannya Bangkai Berulat Busuk Bernanah Lalu Kemudian Nabi Bertanya Kepada Malaikat Jibril Suara Saya Jelas Bapak Ibu Jelas Alhamdulillah Jibril Apa ini Kenapa manusia ini Mau memakan Bangkai yang Busuk Padahal Daging yang Bagus ada Kata Malaikat Jibril Menjawab Itulah manusia Akhir Zaman Yang Mau Kepada Yang Haram Selingkuhan Itu Indah Cinta Satu Malam Pulang-pulang Berbadan Dua Selimut Tetangga Alhamdulillah Orang Pontianak Ini Tidak Ada Yang Begini Ini Hanya Orang-orang Yang Jauh Tapi Kabarnya Sebagian Sudah Pindah Pula Ke Pontianak Ya Allah Jagalah Pontianak Ini Ya Allah Selamatkan Suami Ibu Ibu Ini Dari Pelakor Ya Allah Dengar Tuhan Dengarnya Kuatnya Amin Mereka Saking Takutnya Mereka Kehilangan Bapak Bapak Siapa Di Antara Bapak Bapak Yang Membiarkan Anak Laki Lakinya Berjalan Dengan Anak Perempuan Yang Tidak Makram Maka Bapak Disebut Sebagai Dayus Siapa D D Bukan Gayus Gayus Itu Yang Makan Duit Pajak Dayus Dayus Siapa Itu Dayus Layagaru Alama Harimihi Tak Ada Rasa Cemburu Kepada Mahram Malam Apa Ini Malam Ahad Malam Libur Jalan Penuh Datang Anak Lajang Mau Mengajak Anak Gadis Di Pontianah Jalan Jalan Ke Tepi Sungai Jalan Jalan Ke Jembatan Bukan Bepantun Apa Bila Cakep Cakep Ini Kan Malam Libur Ini Ayo Kita Jalan Ke Tepi Sungai Apa Kata Anak Perempuan Di Pontianah Tidak Saya Tak Mau Berjalan Kalau Memang Kau Jantan Kalau Memang Kau Perkasa Jangan Bawa Aku Jalan Jalan Tapi Pinang Aku Dengan Bismillah Alhamdulillah Malam Ini Banyak Anak Anak Muda Yang Selamat Dari Dosa Pacaran Akan Datang Kalau Mau Buat Acara Hawul Buat Acaranya Malam Malam Ahad Supaya Selamat Anak Anak Muda Kita Insya Allah Yang Jadi Kita Jalan Nanti Malam Tidak Nanti Malam Kita Hawul Terus Hubungan Kita Gimana Habis Hawul Kita Kira Kira Kalau Anak Gadis Ini Dibawa Jalan Jalan Sampai Jam 12 Malam Gembung Masuk Angin Yang Rugi Laki Apa Perempuan Yang Malu Kepala Yang Malu Mukanya Mau Ditaruh Dimana Laki Laki Apa Perempuan Yang Melahirkan Anak Meregang Nyawa Muntah Muntah Hidur Tak Lelap Makan Tak Kenyang Laki Laki Apa Perempuan Masih Mau Pacaran Ya Allah Semua Anak Anak Gadis Anak Lajang Yang Pacaran Ini Putuskan Ya Allah Bibarokatil Abaib Bibarokatil Abaib Barokah Zuryat Nabi Di Malam Yang Mulia Malam Aul Putuskalah Mereka Yang Pacaran Ya Allah Selesai Tamat Putus Malam Ini Besok Malam Nikahkan Mereka Ya Allah Ustaz Somad Ini Tak Jahat Ustaz Somad Ini Tak Dengki Dengan Kalian Adik Adik Anak Anakku Sekalian Niat Saya Cuman Baik Supaya Jangan Berzi Tidak Ada Dosa Yang Paling Mengerikan Daripada Zina Kenapa Karena Efeknya Keanaknya Kecucunya Keketurunannya Jaga Anak-anak kami Dia Dira Zina Ya Allah Saya Senang Sekali Tinggal Di Pontianak Kenapa Karena Saya Dikawal Oleh Orang Yang Baik-baik Saya Tak Dikasih Tinggal Di Hotel Saya Disediakan Tempat Khusus Dimana Tempatnya Pak Ustaz Rahasia Sudah Pakai Peci Sudah Pakai Baju Koko Sudah Pakai Baju Melayu Sudah Pakai Sorban Tinggal Di Hotel Menengok Orang Pakai Baju Belum Selesai Dijahit Ada Resleting Belum Dipasang Ada Kancing Tanggal Nau Diting Awak Ustaz Tak Diting Salah Pencit Lip Tapi Alhamdulillah Di Pontianak Selamat Semuanya Ada Hotel Yang Sekaligus Menyatu Dengan Masjid Kebanggaan Kita Semua Namanya Masjid Kapal Munzalan Tahu Bapak Ibu Tentang Kapal Munzalan Nih Tak Tahu Orang Dari Aceh Datang Kemari Studi Banding Orang Dari Kalimantan Barat Dari Kalimantan Selatan Dari Banjar Basin Banjar Baru Sulawesi Datang Kemari Orang Dari Bandung Surabaya Datang Kemari Bisa Pula Orang Pontianak Tak Tahu Tahu Alhamdulillah Semoga Semakin Banyak Tempat Tempat Yang Penuh Keberkahan Ini Insyaallah Nih Pentingnya Isra Mi'rat Supaya Apa Semua Yang Dilihat Nabi Ketika Isra Mi'rat Ternyata Muncul Di Akhir Zaman Dan Kita Sudah Diantisipasi Itu Maka Diulang Terus Peristiwa Isra Mi'rat Ada Isra Mi'rat Di kantor Datang Isra Mi'rat Di Istana Datang Isra Mi'rat Di kampung Datang Datang Duduk Dengar Diam Ngantuk Ngantuk Sikit Dapat Pahala Pahala Ngantuk Orang Yang Mengantuk Ketika Pengajian Itu Tiga Kemungkinan Yang Pertama Kurang Gizi Makan Obat Cacing Yang Ketiga Diganggu Setan Yang Ketiga Hatinya Tenang Maka Saya Tak Pernah Marah Ke Jamaah Yang Tertidur Kenapa Kalau Ada Ustadz Somat Ceramah Jamaah Tertidur Itu Berarti Hatinya Tenang Maka Kalau Ada Yang Tertidur Diamkan Aja Kita Pulang Aja Semua Nanti Majlis Majlis Solawat Ada Solawat Ada Solawat Burdah Ada Solawat Al-Barzanji Ada Solawat Simtud Durar Mudah Mudahan Para Abaib Guru-guru Kita Ini Dipanjangkan Allah Umurnya Sehingga Anak Cucu Kita Menjadi Generasi Yang Bersolawat Yang Cinta Kepada Rasulullah Sallallahu Tuhu Likul Liham Limin Al-Ahwalimu Tahami Mawla Yasam Lihwasallim Da'iman Abada Ala Habib Bika Khair Al-Khalq Kulihim Muhammadun Sayyid Sayyidul Sayyidul Al-Kawnayni Was Saqalayni Wal-Fariq Sayyidul Al-Kawnayni Al-Fariq Sayyidul Al-Kawnayni Wa Sallim Da'iman Abada Ala Habib Bika Khair Al-Khalq Kul Dihim Akrabu Majlisan Orang yang Paling dekat Majlisnya Dengan Nabi Nanti Adalah Aktharuhum Solatan Orang yang Paling banyak Bersol Solawat Maka Kalau ada Waktu kosong Bersolawat Jangan Sampai Waktu kosong Setan Masuk Ke hati Kepikiran Setan Selalu Membisikkan Ketakutan Yang Sekolah Takut Tak lulus Yang Kuliah Takut Tak selesai S1 Yang Selesai S1 Takut Selesai S2 Yang Sudah Kuliah Sarjana Takut Tak Kerja Yang Sudah Kerja Takut Tak Nikah Yang Sudah Nikah Takut Tak Punya Anak Yang Sudah Nikah Takut Tak Tak Bisa Nikah Lagi Mudah Mudahan Semua Ketakutan Hilang Dengan Bersol Lawat Sallu Ala Nabi Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina In Allah Wa Malai Ika Tagui Sallu Ala Nabi Ya Ayyuhal Lathina Amanu Sallu Ala Sallu Ala Wa Sallimu Taslima Allahu Akbar Allahu Akbar Selesai Azan Muazzin Kena marah Sama Pak Irwi Kalau Muazzin Azan Azan Jangan Baca Baca In Allah Wa Malaikah Tahu Yusul Ala Nabi Jangan Tambah Azan Itu Orang Yang Baca In Allah Wa Malaikah Tahu Dia Bukan Nambah Azan Pak Irwi Bodoh Dia Mau Nasi Tahu Nanti Waktu Azan Aku Akan Menyebut Nama Nabi Muhammad Waktu Nama Nabi Disebut Maka Berselawat Kalian Sekarang Saya Kasih Dua Contoh Muazzin Yang Pertama Dibacanya In Allah Muazzin Yang Kedua Tak Dibacanya Ayat Pengumuman Attention Please Kepada Seluruh Tetangga Jamaah Sekalian Nanti Ketika Kusebut Nama Nabi Muhammad Berselawat 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 Mana yang Bagus Yang kedua Atau yang Pertama Bagus Dibacakan Ayat Jelas Nanti Tak lama Lagi Insyaallah Panjang Dipanjangkan Umur Kita Sampai Ramadan Insyaallah Kenapa Diaminkan Idul Fitri Selesai Dua Rakaan Tarawih Kita Pun Berselawat Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Allahumma Salli Ala Sayyidina Wa Maulana Muhammad Allahumma Salli Ala Sayyidina Maulana Wa Syafi'ina Wa Zuhri'ina Wa Maulana Muhammad Di Pontianak Di selah-selah Tarawih Itu Pakai Salawat Pakai Jaga Semakharijul Huruf Karena Di beberapa Tempat Salawat Tak jelas Juga Kadang Bunyi Latih Lah Ini kan Ramadan Dua minggu Lagi Betul Ini Anak-anak Muda Yang Suaranya Bagus Dilatih Subhanal Malikil Subhanal Malikil Mujud Maka InsyaAllah Kalau kita Latih Dengan Ini Maka Lahirlah Generasi Generasi Yang Bersolawat Mereka Menjadi Pencinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Waktu Nabi Isra Mi'rat Nampaknya Ada Orang Kukunya Panjang Lalu Kuku Panjang Terbuat Dari Besi Bukan Wolfman Mencakar Cakar Wajahnya Hancur Balik Seperti Semula Cakar Lagi Nabi Bertanya Kepada Malaikat Jibril Siapa Ini Muka Sendiri Kenapa Dicakar Inilah Orang Yang Ghibah Menceritakan Aib Saudaranya Orang Yang Menceritakan Aib Saudaranya Sama Seperti Menceritakan Aib Sendiri Mudah Mudahan Dengan Isra Mi'rat Kita Jaga Supaya Lepas Dari Ghibah Dan Namimah Ingat Ibu Bapak Kalau ada Tetangga Kawan Sekantor Sahabat Tetangga Jiran Suka Menceritakan Aib Orang Ke Kita Ingat Di saat Orang Tak ada Di saat Kita Absen Aib Kita Yang Akan Diceritakannya Ke mereka Betul Kalau ada Orang Datang Ke rumah Kita Menceritakan Aib Tetangga Kita Ingat Besok Dia pergi Ke rumah Orang Lain Menceritakan Kita Betul Makanya Kalau ada Orang Ke rumah Kita Assalamualaikum Waalaikumsalam Katanya Anak Laki Laki Langsung Tutup Langsung Berselawat Ini kadang Beli kangkungnya Dua ikat Menceritakan Aib Orangnya 200 orang Pengajian Tak ingat Tapi Menceritakan Laki orang Bini orang Tetangga orang Dulu Orang Kalau menceritakan Aib orang Mesti bertamu Ke rumah orang Assalamualaikum Sekarang Tak perlu Datang Ke rumah orang Tak perlu Jumpa tetangga Langsung Buka Handphone Masuk Ke grup Nama grupnya Ribah Unlimited Semua Diceritakan Disitu Semua Cacat Semua Aib Semua Diceritakan Sifulan 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 Rupanya Sifulan Sifulan Ada juga Di grup Cuman Dia tak pernah Komen Selama ini Saudara aku Yang dimuliakan Allah S.W.T Ancamannya Kata Allah Dalam Quran Maukah kamu Memakan Bangkai Saudaramu Mayat Dulu ada Isu Bakso Daging Tikus Banyak Orang Takut Makan Bakso Tapi Makan Bangkai Saudaranya Mau Ada Di antara Orang Di Kalimantan Barat Di Pontianak Yang Mau Makan Bangkai Saudaranya Tidak Ada Tapi Menceritakan Aib Doakan Ustaz Somad Supaya Tidak Menceritakan Aib Saudaranya Kenapa Ustaz Somad Aja yang Ustaz Minta Doakan Aku yang Berceramah Beb Jangan 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 Sampai Yang Berceramah Ini Yang Lebih Dulu Melakukan Maka Ingatkan Wata Wasaw Bil Hak Wata Wasaw Bis Sab Lalu Nabi pun Melanjutkan Perjalanan Isra' Mi'raj Nabi Sallallahu Sallam Sampai Di Palestina Singgah Di Masjid Al-Aqsa Nabi Salat Nabi Musa Makmum Nabi Isa Makmum Nabi Ibrahim Makmum Imamnya Adalah Sayyidina Wa Mawlana Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Apa Maknanya Ini Ajaran Nabi Isa Tutup Ajaran Nabi Musa Tutup Ajaran Nabi Ibrahim Tutup Dengan Datangnya Ajaran Sayyidina Wa Mawlana Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itulah Makna Yang Tersembunyi Inna Dina Indallahil Wala Tamutun Illa Wa Antum Mudah-mudahan Kita semua mati Dalam keadaan La Ilaha Ini Sekarang Macam-macam Aliran Ingin Melembutkan Hati Orang Supaya Enak Berteman Membenarkan Kebatilan Kita Dalam Berteman Berkawan Bertetangga Wala An Abidun Ma Abad Tum Wala Antum Abidun Nama Abud Lakum Dinukum Kalau Sanggup Berdakwah Berdakwah Dakwahi Orang Dengan Cerama Dengan Kekuasaan Ujung Pena Tinta Pakai Untuk Berdakwah Menolong Agama Allah Allahuakbar Ustaz Abdul Sohman Hanya Bercerama Karena Dia Tak Punya Kekuasaan Tapi Ada Orang Yang Duduk Di Legislatif DPRD Kabupaten DPRD Kota DPRRI DPD Mereka Bisa Membuat Perda Peraturan Daerah Pergub Peraturan Gubernur Pergub Peraturan Bupati Apapun Mereka Bisa Lakukan Ada Segenggam Kekuasaan Diujung Jari Pakai Untuk Menolong Agama Allah Setuju Saya Ceramah Tentang Khamar Khamar Itu halal Apa haram Haram Ada Anak Muda Diajak Ayo Minum Khamar Haram Ayo Sabu Sabu Haram Ayo Dugem Haram Ayo Pesta Narkoba Haram Aku Yang Bayar Ayo Sekali Haram Tetap Haram Tapi Abdul Soman Hanya Ceramah Dia Tak Punya Kekuasaan Dia Tak Punya Pistol Dia Tak Punya Tanda Tangan Ceramah Berapi-api Innamal Khamruh Wal Maisir Wal Ansab Wal Azlab Khamar Najis Judi Perbuatan Setan Begitu Selesai Ceramah Pulang Nampak Di pinggir Jalan Penjual Khamar Bisa Saya Pecahkan Botol Khamarnya Bisa Tapi saya yang ditangkap Karena sudah merusak dagangan orang Tapi ada orang yang tak ceramah Tidak hutbah Tapi dia bisa melarang Dengan cara apa? Perda Peraturan Daerah Itulah hebatnya politik dan kekuasaan Mudah-mudahan Yang duduk menjadi anggota legislatif DPRD DPR RI DPD Orang-orang yang memperjuangkan nilai-nilai syarian Islam Kita tinggal di negara kesatuan Republik Pancasila Pancasila Sila yang pertama Ketuhanan Maka insyaallah Tidak ada tempat bagi ateis Komunis Agnostik PKI Tak ada tempat di negara kesatuan Republik Indonesia Betul? Betul Bapak Ibu yang dimilihkan Allah Ada sebagian orang tua Ingin anaknya dikirim ke Mesir Ustaz Somad gimana caranya berangkat ke Mesir? Saya ingin anak saya jadi Ustaz Macam Ustaz Somad Yang mau ke Mesir ini Bapak Apa anaknya? Anak saya Pak Ustaz Bagus Nanti saya tolong Yang mau berangkat saya Pak Ustaz Bapak aja berangkat Anaknya mau jadi polisi Silakan jadi polisi Anaknya mau jadi angkatan laut Silakan Anak saya ini suka mandi di sungai Pak Ustaz Angkatan laut Anak saya ini suka main layang-layang Pak Ustaz Angkatan udara Anak saya ini kemana-mana bawa pistol Pak Ustaz Angkatan darat Dengan itu dia akan menolong agama Allah SWT Betul? Betul Dengan pistolnya Dengan senjatanya Dengan senapannya Nampaknya ada orang berjudi Melagak ayam Berjina Melakukan perbuatan dosa Dia tak perlu ceramah Dia tak perlu tablik akbar Dia tak perlu teriak Dia tak perlu bacakan ayat Cukup dengan pistolnya Laga ayam Segenggam kekuasaan Satu senjata Pakai untuk amar ma'ruf Jangan nanti Jangan nanti ketika pistol sudah ditarik Ketika tanda tangan sudah tak laku Barulah datang ke pengajian Ustaz Sembangan Selesai pengajian Apa yang bisa saya lakukan Ustaz? Bapak masih aktif Sudah pensiun Pak Ustaz Zikir banyak-banyak lah Pak Malaikal mautan itu Pak Ustaz Mudah-mudahan saudara kita yang masih berkuasa Diberikan istiqamah Malam ini ada Pak Wakil Gubernur Ada Pak Wali Kota Ada bapak-bapak dari kepolisian TNI Polri Kita doakan mereka ini orang-orang yang amanah Karena jabatan tak lama Tapi hisapnya di akhirat lama kali Maka kita doakan supaya kebaikan-kebaikan Di masa akan datang Yang dulu ditampu kekuasaan Yang menjadi wakil-wakil rakyat Adalah orang-orang yang memperjuangkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah S.A.W Kalimatu haqqin alaiha nahya Dengan itu kita hidup Wa alaihanamutu Dengan itu kita mati Wa alaihanu ba'asu Dengan itu kita akan dibangkitkan di Padang Mahsyar Tadi saya mulai jam 10 Sekarang udah jam 11 Di Ponte Anak ini Jamaahnya tahan-tahan mengaji Karena mereka biasa maulid sampai jam 12 Jam 1, betul? Betul Saya tak tahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah S.W.T Besok subuh kita akan berjumpa di masjid Dalam kajian subuh Jangan kemana-mana Kita lanjutkan setelah yang satu ini Maksudnya yang satu ini Tidur dulu alhamdulillah Orang yang rajin pengajian Berkhidmat kepada para habaib dan ulama Insya Allah Insya Allah salah satu dari keturunannya akan menjadi ulama Bukan kata saya Saya tak pernah berkata menurut saya Tak pernah Itu menurut para ulama Dalam kitab ta'limul muta'lim Maka dikatakan Orang yang berkhidmat Menolong agama Allah Salah satu dari keturunannya akan diangkat Allah S.W.T Menjadi pewaris para nabi Insya Allah Maka tolong agama Allah ini Apakah Allah perlu pertolongan kita? Tidak Allah Maha Kuasa Lalu kenapa kita tolong agama ini? Kita menolong agama ini untuk menolong kita di Padang Mahsyar Menolong kita di titian suratul mustaqim Menolong kita saat amal kita ditimbang Saat itu tak bisa lagi tolong menolong Isteri tak bisa menolong suami Suami tak bisa menolong istri Betul Bu? Kalau bapak ini meninggal ibu mau ikut? Jelas Pak? Amal kita lah yang akan menolong kita masing-masing Kita hidup sampai malam ini Dikasih Allah kesempatan Allah yang menciptakan mati Wall hayata Allah yang menciptakan hidup Untuk apa? Supaya kita beramal soleh Mudah-mudahan kita istiqamah amal soleh sampai hari akhir Anak-anak kita soleh-soleha Kuluarga sakinah mawadda warahmah Itulah yang dapat disampaikan Al-Fakir Abdul Somad pada malam yang penuh dengan kebahagiaan ini Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafat Puncak haul bukan tablik akbar Puncak haul bukan tausiah Tapi doa yang akan dibacakan oleh zuriat Rasulullah Lisannya bertasbih Bertahmid dan bersalawat Mengalir darah Nabi dalam badannya Aminkan doa haul Aminkan doa isra' mi'rat Mudah-mudahan Allah memperkenankan segala doa kita insyaAllah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh